Ketika Nabi keluar dengan sahabat, tahun ketiga setelah hijrah di Madinah, terjadi Perang Rotfan, Nabi berangkat dengan lebih kurang 450 sahabat. Kelihatan rakyat yang dibawa oleh Nabi Muhammad dalam kemenangan dan musuh semuanya pada mundur. Nabi lalu membuka bajunya yang basah karena keringat. Beliau tidur bersender di pohon, pedangnya ditaruh di pohon. Nabi mengantuk dan tidur. Tahu-tahu datang pemimpin daripada kaum kafir yang namanya Duk Sur, mengambil pedangnya Nabi Muhammad. Kemudian pedang itu dibukanya, lalu dia bangunkan Nabi Muhammad. Ya Muhammad, man yahni kami ini. Ini pedang sudah ada di depanmu, Wahi Muhammad. Siapa yang bisa menjaga aku sehingga kau bisa selamat? Ya Muhammad. Dijawab oleh Nabi Muhammad, cukup dengan satu kalimat. Allah, karena Nabi mengucapkan Allah ini dengan hatinya, dengan lidahnya, dengan matanya, dengan kupingnya, dengan rahasianya, dengan roh dan jiwanya, dengan tulangnya, dengan perutnya, dengan segala-galanya. Tangan tadi yang memegang pedang dengan kuatnya dan dengan nafsunya akan membunuh Nabi Muhammad. Gemetar dia jatuh itu pedang diambil oleh Nabi Muhammad s.a. Eh Duk Sur, sekarang siapa yang dapat menjaga engkau untuk aku sekarang membunuhmu dengan pedang ini? Dijawab oleh Duk Sur, lah ahad tidak ada seorang pun yang dapat mencegah engkau, Wahi Muhammad. Nabi memasukkan pedang di dalam sarungnya. Duk Sur disuruh pulang, pulang aja ke teman-temanmu. Pulang si Duk Sur, sampai kepada teman-temannya, dia berkata, tidak ada manusia seperti Muhammad di dunia ini. Saya sudah niat mau bunuh dia. Setelah pedang di tangannya, dia bisa membunuh saya. Saya sudah lemah dan tidak punya kekuatan. Saya berkata tidak ada yang dapat menjaga saya. Saya disuruh pulang. Terima kasih. 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 Sama dia masuk dalam golongan Wali Abdal. Allahumma khfir li umati Sayyidina Muhammad SAW. Ya Allah, ampuni seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ampuni seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW. Bayangin tuh, malam-malam orang lagi pada tidur, ada orang lagi maksiat, tidur dalam keadaan dosa, bangun dalam keadaan maksiat, ini ada satu orang yang dia tengah dagar tangan. Ya Allah, ampuni seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma khfir li umati Sayyidina Muhammad SAW. Ya Allah, sayangi, rahmati seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma khfir li umati Sayyidina Muhammad. Allahumma rahmatullahi Allahumma sutil, Ya Allah, tutup aiblah umatnya Nabi Muhammad. Ayibnya tutup ya Allah semuanya. Sayangi, ampuni, sayangi, tutup ayibnya wajbur. Ya, kemudian kalau ada yang kurang-kurang dari umat Nabi Muhammad SAW, tambal, tutup kekurangan ya Allah. Setelah itu kalau lagi ada umatnya Rasulullah yang dalam keadaan bermasalah, terhimpit masalah, berit, bebaskan dari masalahnya. Yang care, yang mendoakan orang lain, yang perhatian sama orang lain, itu masuk dalam kelompok Wali Abdal. Tapi seperti tadi, Pitu Terjawab mengatakan, sebetulnya mudah, mau nolong orang. Tapi punya hati yang, mau nolong ini yang gak mudah. Karena itu kalau antum sahabatku yang lagi menanyakan, menyaksikan dengan ini kok, hatinya care sama orang lain ya. Terus mudah nolong, itu ya luar biasa. Ya itu luar, luar biasa kita, termasuk orang-orang yang istimewa. Alhamdulillah. Nabi Adam sujud seratus tahun nangis, sambil baca doa, Rabbana walaam na'um pusana, wa illam tangfillana, wa tarhamna lana kunan, naminal khasirin. Penasaran Nabi Adam, istighfar dibaca terus, sambil nangis, tapi belum ada jawaban dari Allah. Nabi Adam bangun dari sujudnya, lalu terbuka matanya, melihat ke atas, kaget. Ternyata ada kalimat begitu indah, penuh, dengan cahaya-cahaya kemuliaan, dari dua nama yang begitu mulia. Lalu Adam baca itu kalimat, La ilaha illallah muhammadur rasul. Proteslah Nabi Adam, Ya Allah ya Rabbi. Nggak sembarangan itu mahluk bernama Muhammad, ada di samping namamu. Kecuali Muhammad, mahluk engkau yang paling mulia. Siapa itu Muhammad ya Allah? Allah jawab, Ya Adam, Ismun min asma'i awladik. Eh Adam, itu Muhammad, nama calon putra keturunanmu. Manusia ya Allah, mulia banget, orangnya belum digelar ke dunia, namanya udah disiapin. Adam, inilah manusia yang paling aku cintai. Lalu Allah nyuruh Nabi Adam, Ya Adam, Udu'uni bihakihi khutbafartulak walau la muhammadin ma khalaqtuk. Eh Adam, mentahkah kau lah, kalau wadfakna Muhammad, maka ku kau lah bihabura anjil. Sabab lamun kau lah, ke nyiptakin Muhammad, maka kau lah mual nyiptakin anjil. Secara tidak langsung, inilah asal-mu'asal adanya perintah tawassul. Allah yang nyuruh Nabi Adam yang pertama tawassul. Bagaimana kita Nabi Adam? Ya Rabbi, ini atawassalu bihadal walad antal firoli hadal walid. Ya Allah, aku bertawassul penantara putra turunanku yang bernama Muhammad, ampunkan aku bapaknya. Maka Allah terima tawassul Nabi Adam setelah menyebut bertawassul dengan nama Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Kita pengen punya wajah yang apa sih glowing artinya? Glowing itu nur, memancarkan cahaya. Masya Allah kan, ini pertanyaan. Ya gak? Supaya memancarkan cahaya. Karena para awliya Allah itu mukanya bercahaya mereka. Ada orang-orang yang mukanya terang banget, cahaya itu gak bisa dipungkirin. Ini benar-benar terang banget mukanya orang. Habib Neon, Habib Muhammad bin Hussein ala Injiruz, Surabaya. Kenapa disebut Habib Neon? Karena mukanya very-very glowing. Ya, kalau bahasa ente itu sangat-sangat ber mukanya terang banget. Sampai dijulukin Habib Neon. Alhab Abu Yasyid Muhammad bin Al-Adiw al-Maliki. Mukanya ente ngeliat Allah. Habib Abdullah bin Fagi Malang. Kua kathir minal awliya banyak. Mereka itu punya wajah bercahaya. Ahmad Mashhur bin Taha Al-Haddad dan lain-lain. Anda tahu ada caranya supaya muka ente bercahaya nih ya. Yang pertama, ini dari Rasulullah nih. Ini doa dari Nabi. Nabi doakan yang melakukan ini didoain nama Nabi mukanya glowing, bercahaya. Tidak usah pakai obat-obat gitu-gituan tuh. Rasulullah berdoa dari Nabi. Ya Allah, berilah cahaya di wajah orang yang mau menghafalkan sabda-sabdaku. Kemudian dia pakai, dia amalin, dan dia sebarin ke orang. Hafalin hadis. Untuk lihat, wajahnya para ahli hadis. Mereka sangat bercahaya-cahaya. Hafalin hadis yang banyak tuh. Durur Muhammadiyah, Arba'in Nawawi, Fathul Garib Al-Mujib. Itu ada banyak hadis itu. Di kitab Akhlak-Galiban ini ada hadis banyak. Riyadu Solihin itu yang Afanawi. Apa hal ini tuh? Lebih khusus yang penampilannya pas-pasan, mukanya yang reda. Terima kasih. Terima kasih. Bahkan berita gembira bagi suoran hamba umat Nabi Muhammad SAW. Akthiru alaya minas salati yawmal jumu'ati wa leilataha. Fa inna salatakum tablughuni haythukuntum. Ini kastimewaan, khusus, kalibbihan, amalan yan utama, bahkan yan tarutama, di hari jumu'at, dan di malam jumu'at, fokus hanya bersalawat kepada Rasul. Menapa? Kerana Rasul yang berbesan. Rasul yang minta. Rasul berbesan, berbanyalah salawat kepadaku malam jumu'at dan hari jumu'at. Menapa ya Rasulullah? Khusus hari jumu'at dan malam jumu'at? Kerana salawat kalian, Allah sampaikan kepadaku. Kata guru saya, para siapa yang ingin Rasul kenal dengan dia, berbanyalah salawat kepada beliau. Karena langsung nama kita akan sampai, Ya Rasulullah, ini salawat bapak dan ibu dari Bandung. Cinta kepada orang soleh adalah kunci untuk merasakan manisnya iman. Nabi bilang di dalam Suha'il Bukhari, bahwasannya salat mangkun nafihi wajad halawat al-iman. Tiga perkara, kalau tiga hal ini dimiliki oleh seseorang, orang itu akan merasakan manisnya iman. Ayyakunallah warasul wahab ilaihimi masi wahumah. Menjadikan Allah dan Rasulnya prioritas. Lebih dia cintai, lebih daripada selain keduanya. Ayyuhibbal mar'a la yuhibmu illa lillah. Cinta kepada seseorang, cintanya kepada orang tersebut semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. An yakrah ayya'udha fil kufri kama yakrah ayyubhah fa finnar. Benci untuk kembali kepada kekufuran dan kemaksiatan sebagaimana dia tidak suka dan benci untuk dimasukkan ke dalam api meraka. Karena itu cinta, cinta, cinta itu adalah agama. Cinta kepada para awliya wa suhalihin, kepada orang-orang mulia itu adalah agama. Iman yang paling kuat. Rantai iman ada banyak. Solat sunnah itu rantainya iman, cabangnya iman. Buasa sunnah, kemudian silatul rahmi, birul walidin, ada banyak rantai iman. Tapi rantai iman yang paling kuat, al-hubbu fillah wal-burdu fillah. Cintakan Allah dan benci dana Allah. Mulailah Nabi Muhammad dicabut nyawa belia oleh malaikat Israel. Dan di saat Nabi Muhammad mulai dicabut nyawa belia oleh malaikat Israel. Nabi Muhammad mengatakan, mahadha apa ini wahai Israel. Malaikat Israel kemudian menjawab, Ya Rasulullah, itu adalah sakaratul maut. Itu adalah sakitnya di dalam kematian. Kemudian Nabi Muhammad mengangkat tangannya sambil berucap, tidak ada Tuhan selain Allah. Sungguh di dalam kematian ada sakitnya sakit kematian iaitu sakaratul maut. Kemudian Nabi Muhammad memohon, Ya Allah Allahumma khafib alaihya sakaratul maut. Ya Allah ringankan sakaratul mautku ini Ya Allah. Dijawah oleh malaikat Israel Ya Rasulullah, itu sudah aku ringankan tujuh kali. Nabi Muhammad menoleh apa malaikat Israel? Sudah kau ringankan tujuh puluh kali keringanan. Ya Ya Rasulullah, sungguh aku tidak pernah mencabut seorang hamba lebih lembut dari cara mencabut nyawamu. Ini sudah aku ringankan tujuh puluh kali. Setelah itu justru Nabi Muhammad menangis Israel. Tujuh puluh kali rasanya masih sakit. Ya Ya Rasulullah, memang itu sakaratul maut. Lalu bagaimana engkau mencabut umatku? Ahizm. Yang diingat siapa? Umat. Kalau aku ringankan kalau engkau mencabutku dengan ringan seperti ini masih sakit bagaimana engkau mencabut umatku ya Israel? Dijawab oleh malaikat Israel umatmu manusia biasa ya Abu mencabut biar Rasulullah begitu saja dan setelah begitu. Nabi Muhammad menangis. Tiba-tiba Nabi Muhammad mengangkat tangan dan memohon kepada Allah. Allah Allah inna lil mawti la syakarat la ila ilallah inna lil mawti la syakarat sungguh di dalam kematian ada syakaratul mawt Allahumma khafif ala umati syakarat mawt Ya Allah ringankan dari umatku syakaratul mawt wa thakil alayyah dan bebankan kepadaku sampai tidak sadar doanya Nabi Muhammad seperti itu thakil alayyah itu doa cinta. ma amila adamiyun min amalin tidak ada amal ana adam manusia yang paling mulia hari ini yauman nahri hari ini tanggal 10 ini min ira qatid dam menumpahkan darah amal yang paling mulia menumpahkan darah makna menumpahkan darah menumpahkan darah hewan kurban wa inna halat hewan kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat dia datang kambing-kambing yang dipotong tadi akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya dengan kukunya dengan bulunya kukunya tanduknya bulunya sampah yang dicampahkan datang apalagi dagingnya apalagi kulitnya apalagi lemaknya apalagi otaknya jantungnya semua akan bersaksi di hadapan Allah bahwa orang ini pernah beramal lalu kemudian wa inna dama layakau minallah bimakan qabla an yaqa minal ar dipotong menetes darah dari ujung pisau secepat kilat jatuh ke tanah ada yang lebih cepat wa inna dama layakau minallah bimakan qabla an yaqa minal ar sebelum darah menetes jatuh ke tanah ampunan Allah lebih dulu turun kepada orang yang berkurban fatibu bihan nafsan sucikanlah diri kamu dengan berkurban mensucikan diri dengan haji dan umrah mensucikan diri dengan solat tapi ada satu lagi mensucikan diri dengan berkurban layyana lallaha duhumuha Allah tidak mahu dagingnya wala dima'uha Allah tak mahu darahnya wala kimyana luhut taqwa minkum yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan siapa yang berselawat kepadaku seribu kali sehari akan berlaga bahunya dengan bahuku di depan pintu syurga Allah maknanya pada orang yang lazim selawat sehari seribu kali dia akan masuk syurga dengan Nabi SAW apa ubat yang ditinggalkan oleh Rasul untuk kita selamatkan diri kita dengan cabaran akhir zaman ubat dia apa dia ubat dia adalah dengan cara kita membanyakkan salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW ada satu cerita Sayyidina Abdullah bin Mubarak radiyallahu ta'ala anbu waktu ketika mana selesai beliau tawaf beliau bersandar di tiang dalam masjidil haram menghadap ke arah Ka'bah ketika dia tengok Ka'bah dia nampak seorang lelaki sedang bertawaf yang mana lelaki ni mengangkat kaki letak lambat jalan dia kata Allah bin Mubarak turut pergi kepada lelaki tersebut dan tanya kepada dia apa yang sebabkan kamu jalan lambat kata dia saya bersalawat kepada Nabi dengan setiap langkahan kaki saya setiap langkah saya bersalawat kepada Nabi dia kata apa yang menyebabkan kamu buat macam itu lelaki ni pun cerita dia kata wahai tuan dulu saya dengan dalam perjalanan bersama dengan ayah saya saya dalam perjalanan untuk menunaikan haji sampai di pertengahan jalan kami datang naik kapal sampai di pertengahan jalan kami berhenti berehat ayah saya jatuh sakit dan dia dicabut nyawanya oleh Allah Ta'ala pada malam tersebut yang lebih menyedihkan saya ayah saya bertukar kulitnya menjadi gelap yang segelap-gelap yang menunjukkan bahawa dia ni adalah orang yang mati dalam keadaan suhul khatibah kata lelaki ni ketika ayah saya malam tersebut bertukar wajahnya segelap-gelapnya dan saya tahu kata ayah saya suhul khatibah buruk kematiannya saya menangis panjang malam tersebut dicisi ayah saya kerana saya bimbang bagaimana nak jawab esok dengan kawan-kawan yang lain yang bersama dengan kami dalam rombongan pada malam tersebut waktu ketika saya sedang menangis saya tidur mimpi saya bertemu dengan seorang lelaki yang kulitnya putih kemerah-merahan memakai pakaian yang segak putih memakai serbang masuk ke dalam kemah kami dan kemudian lelaki tersebut menyapu badan ayah saya sehingga bertukar ayah saya menjadi wajah yang sangat cantik dan bercahid saya sangat gembira saya kemudian terus pegang kain jubah lelaki tersebut dan saya tanya kepada dia bilahi demi Allah tolong bagitahu kepada saya siapa kamu maka kata lelaki tersebut kamu tak kenal saya anak rasulullah saya adalah rasulullah saya datang kepada ayah kamu pada malam ini untuk memberi syafaat kepada ya ayah kamu banyak melakukan kejahatan tapi ada satu benda yang dia tidak pernah tinggal sebelum tidur bersalawat kepada maka disebabkan itu hari ini saya datang untuk memberi syafaat kepada dia sebelum di akhirat nanti kata lelaki tersebut mulai malam tersebut saya berjanji setiap langkah kaki saya saya tidak akan letakkan melainkan saya bersalawat kepada Nabi kita Muhammad s.a.w lepas tu ada seorang ulama mengatakan bahawa kalaulah seorang mengetahui apa yang ada dalam salawat maka selepas salat lima waktu dia tidak akan lakukan perkara yang lain melainkan bersalawat kepada Nabi s.a.w sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah lazimi salawat karena Nabi kita menyebut dalam hadis Nabi kita mengatakan siapa yang bersalawat kepada aku sekali Allah akan bersalawat kepadanya sepuluh kali dua amalan yang paling banyak mengantarkan orang ke dalam syurga tapi ada dua perbuatan yang paling banyak mengantarkan seseorang ke dalam neraka yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari mulut kita makanya sebelum kita berbicara ini jangan sembarang omong perkataan selagi tidak kita ucapkan kita masih menguasainya sebelum kita ucapkan kita masih bisa menguasainya kita masih bisa mengontrolnya tapi apabila ucapan sudah kita keluarkan maka kita telah dikuasai oleh ucapan tersebut tidak ada obat apa-apa lagi makanya kalau kita ingin selamat dunia wal akhirah kontrol setiap ucapan yang keluar dari lisan kita siapa orang yang benar-benar beriman kepada Allah beriman kepada hari akhir handaklah dia itu mengucapkan perkataan yang baik kalau tidak bisa diam kalau tidak bisa kita mengeluarkan perkataan yang baik setidaknya jangan sampai perkataan kita menyakiti orang lain kemudian yang kedua perbuatan yang paling banyak mengakibatkan orang terjerumus ke dalam neraka wal faraj apa itu faraj? kemaluan hati-hati kemaluan kemaluan malam jumat dan hari jumat jangan henti-hantinya sepanjang ucapkan selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setiap satu kali kita bersalawat akan dapat sepuluh kali rahmat dari. Terima kasih. 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 Terima kasih.